Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Tuhan itu Esa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya. Adonai. Eloheinu. Adonai. Adonai. 2 Samuel pasalnya. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-22. 2 Samuel 7 ayat 22. Dua. Dua. Allah selamat menikmati. Allah selamat menikmati. Tuhan saja. Yang mewakili. Pemahaman-pemahaman tentang keesan Allah ini. Jadi tidak semuanya ya. Kita baca dari Yesaya 44 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Raja dan penebus Israel Tuhan semesta alam Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian Tidak ada Allah selain Daripada aku Akit Nah mungkin kita bertanya Itulah kan perjanjian lama Ya memang Allah itu satu Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru juga mengajar perjanjian sama, tidak beda Kita baca dari Markus pasal yang ke Sembilan Ayatnya yang ke Markus 12 Ayat yang ke 29 Jawab Yesus Hukum yang terutama Ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan ala kita Tuhan itu Esa Berarti Yesus hanya mengulangi Atau menegaskan kembali Apa yang diadarkan oleh Nabi Musa Di dalam ulangan pasal yang ke 6 Ayat 4 tadi Dengarlah hai orang Israel Tuhan ala kita Tuhan itu Esa Juga juga kalau kita baca Di dalam Di dalam Yohanes pasal 17 Ayat yang ke 3 Yesus mengatakan Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Nah mungkin Pertanyaannya Ya kalau Yesus ya begitu Nah bagaimana dengan Paulus Paulus juga Penulis Alkitab yang lain juga Mengatakan tentang Kesana Allah ini Cuma kita baca Di dalam Di dalam Satu Korintus Pasal yang ke 8 Ayatnya yang ke 4 Di dalam tulisan Rasul Paulus ini Satu Korintus pasal 8 Ayat yang ke 4 Dikatakan begini Tentang hal makan Daging persembahan Berhala kita tahu Tidak ada berhala di dunia Artinya berhala itu Hanya angan-angan yang Sesat dari manusia Tidak ada Kita baca di dalam Jalat Yatiga Ayatnya yang ke 20 Dikatakan juga Demikian Jalat Yatiga Ayatnya yang ke 20 Kita baca Begini Di dalam Kitab Suci Seorang pengantara Bukan hanya Mewakili satu orang Sedangkan Allah Adalah Satu Demikian juga Dalam episode Pasal yang ke 4 Ayatnya yang ke 5 Episode yang ke 4 Ayat yang ke 5 Dikatakan begini Ayat yang ke 6 Satu Allah Dan Bapak Dari semua Allah yang di atas semua Dan oleh semua Dan di dalam semua Dan juga di dalam Yakobus Yakobus Pasalnya 2 Ayatnya yang ke 19 Di dalam Yakobus Pasal 2 Ayat 19 Dikatakan oleh Kitab Suci Demikian 2 Ayat 19 Engkau percaya Bahwa hanya ada Satu Allah saja Itu baik Tetapi setan-setan pun Juga percaya akan hal itu Dan mereka Benukah Nah jadi Kalau begitu Berdasarkan Ayat-ayat Alkitab ini Baik perjanjian nama Mereka perjanjian baru Alkitab Dengan jelas Dan tegas Mengatakan Hanya ada Satu Allah saja Dan tidak ada Yang seperti itu Nah Satu Allah ini siapa Nah kita Kalau kita kembali Kepada Kata-kata Yesus sendiri Kita mengatakan Kita baca demikian Di dalam Yohannes Pasal Yang ke 8 Ayatnya Yang ke 42 Atau Yohannes 17 Ayatnya Yang ke 1 Dan 3 Dikatakan demikian Saudara Demikian Demikianlah Kata Yesus Lalu Yang mengadah Ke langit Dan berkata Bapak Dan seterusnya Lalu Etika Dia mengatakan Inilah hidup Yang kekal Itu Yaitu Mereka Mengenal Engkau Tadi Yesus Mengibut siapa Bapak Engkau Bapak Satu Satunya Allah yang benar Jadi Allah yang benar Yang cuma satu Itu disebut Bapak Dan itu juga Yang dikatakan oleh Yesus Di dalam Yohannes Pasal 8 Ayat 42 Yohannes 8 Ayat 42 Kita baca Demikian Yohannes 8 Ayat yang 42 Dikatakan begini Kata Yesus Kata mereka Jika Allah Adalah Bapamu Jadi Allah Adalah Bapak Juga dikatakan oleh Paulus Sesuai dengan Apa yang dikatakan oleh Yesus ini Di dalam 1 Korintus Pasal 8 Ayat 6 1 Korintus Pasal 8 Ayat 6 Dikatakan begini 1 Korintus 8 Ayat 6 Alkitab Mengatakan kepada Kita demikian Namun Bagi kita Hanya ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Demikian juga Di dalam episode Tadi Episode Pasal Yang ke 4 Ayat Ayat Yang ke 6 Satu Allah Dan Bapak Dari semua Jadi dari Kesaksian Kitab Suci ini Kita melihat Bahwa Allah Yang satu Itu adalah Bapak Siapa Yesus Yesus Mengatakan Dalam Yohannes Pasal 8 42 Tadi Di dalam Yohannes Pasal 8 42 Mengatakan Begini dia Kata Yesus Kepada mereka Jika Allah Adalah Bapamu Kamu Akan Mengasih Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Kalau Dia keluar Dari Allah Berarti Tadinya Dia berada Di dalam Allah Satu Jadi Allah Yang Ngesa Itu Kebapan Allah Yang Ngesa Itu Di dalamnya Memiliki Ini Yang Nanti Jadi Manusia Namanya Yesus Dan Siapa Ini Kita Sudah Tahu Itulah Firman Dikatakan Di dalam Yohannes 1 1 Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Bersama Sama Dimana Di Dalam Allah Itu Sendiri Seperti Dikatakan Disini Bahwa Dia keluar Dari Allah Disamping Allah Itu Punya Firman Allah Juga Punya Roh Ya Melalui Firman Ya Allah Menciptakan Dunia Melalui Rohnya Allah Memberikan Kehidupan Atas Makhluk Yang Diciptakan Melalui Firman Tadi Sebagaimana Dikatakan Di dalam Yohannes Pasal 15 Ayat Yang Ke 26 Jikalau Penghibur Yang Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Jadi Roh Kebenaran Keluarnya Dari Bapak Berarti Dia Berada Di Dalam Bapak Seperti Dikatakan Dalam 1 Korintus 2 Ayat Yang 11 Kita Baca Demikian 1 Korintus 2 Ayat 11 Dikatakan Oleh Kitab Suci Demikian 1 Korintus Pasal 2 Ayat Yang 11 Siapa gerangan Di antara manusia Yang tahu Apa yang terdapat Di dalam diri manusia Selain Roh manusia Sendiri Yang ada Di dalam Dia Jadi Rohnya manusia Itu ada Di dalam Manusia Demikian Pulalah Tidak ada Orang yang Tahu Apa yang Terdapat Dalam Diri Allah Selain Roh Allah Kalau begitu Supaya Rohnya Manusia Di dalam Manusia Maka Rohnya Allah Ada Di Dalam Allah Jadi Allah Yang Esa Yang disebut Bapak Itu Di dalam Dirinya Mempunyai Firman Dan Di dalam Dirinya Mempunyai Roh Yang Seperti Kita Seperti Saya Ini Wujud saya Ada Saya Punya Firman Akal Budi Dalam Saya Dalam Diri Saya Yang Saya Keluarkan Sekarang Dan Saya Punya Kehidupan Yang Nampak Di dalam Secara Fisik Berujud Nafas Itulah Tanda Saya Masih punya Roh Jadi Saya Firman Saya Roh Saya Bukan Tiga Saya Allah Firman Dan Roh Bukan Tiga Allah Nah Karena Allah Tidak dapat Disamakan Dengan Manusia Ada Analoginya Tetapi Sama Sekali Tidak Total Sama Dengan Manusia Kalau Sama Dengan Manusia Bukan Allah Padahal Dia Mengatakan Tidak Ada Yang Sama Dengan Aku Coba kita baca Di dalam Yesaya Pasal 44 Tadi Ayatnya yang Kenan Beginilah Firman Tuhan Raja Dan Penembus Israel Tuhan Semesta Alam Akulah Yang Terdahulu Dan Akulah Yang Terkemudian Tidak Ada Allah Selain Daripadaku Siapakah Seperti Aku Ya Tidak Ada Kalau Kalau Dia Satu Satu Allah Tidak Ada Seperti Dia Demikian Maka Biarpun Secara Analogi Ada hubungan Antara Allah Firmannya Dan Ruh Di dalam Realita Wujudnya Itu tidak Persis Sama Seperti Kita Kalau Kata-kata Kita Atau Firmannya Kita Itu Hanya Berwujud Suara Ternyata Firmannya Allah Ini Mempunyai Keberadaan Konkret Yang Keberadaan Konkret Itu Dalam Istilah Teologi Disebut Hipostasis Hipostasis Dari kata Hipo Artinya Yang menggaris Di bawah Yang menggaris Bawai Stasis Itu Berdiri Jadi Realita Yang menggaris Bawai Artinya Bahwa Firmannya Allah Itu Konkret Ada Tapi Itu Ada Di dalam Allah Biarpun Ada Hipostasis Yang Adanya Di Dalam Allah Yang Tidak Mungkin Itu Tiga Seperti Firman Saya Tetap Ada Saya Hanya Bentuknya Bukan Seperti Firman Allah Demikian Juga Rohnya Allah Rohnya Allah Ini Juga Punya Hipostasis Karena Istilah Hipostasis Waktu itu Masih Baru Saya Gunakan Istilah Ikut Saya Gunakan Istilah Istilah Titik Kesadaran Tapi Sebenarnya Bukan Itu Istilah Yang Digunakan Secara Teologis Yang Digunakan Adalah Hipostasis Tadi Nah Karena Hipostasis Allah 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 Ada Di Dalam Allah Dan Tidak Dapat Dipisahkan Dari Allah Sesuatu Kalau Kata-kata Saya Ada Di Dalam Saya Tidak Membuat Saya Ini Menjadi Dua Saya Tetap Satu Demikian Pula Firman Allah Memiliki Hipostasis Yang Konkrik Karena Dia Adanya Di Dalam Allah Dan Bukan Hanya Itu Allah Juga Ada Di Dalam Firman Mau Dipisahkan Gimana Ya Tidak Bisa Makanya Dikatakan Di Dalam Yohanes Pasal Yang Ke 14 Ayatnya Inilah Yang Dalam Teologi Disebut Perichoresis Yaitu Saling Mendiami Saling Bersemayam Bapak Di Dalam Putra Putra Di Dalam Bapak Dikatakan Demikian Di Dalam Yohanes Pasal Yang Ke 14 Nah Itulah Makin Saya Katakan Jangan Dikasamakan Persis Seperti Manusia Seperti Makhluk Karena Allah Tidak Bisa Disamakan Dengan Apapun Biarlah Allah Berada Pada Dinnya Sendiri Dia Punya Firman Karena Firman Itu Dia Menciptakan Dunia Dan Firman Itu Berada Di Dalam Dirinya Namun Allah Juga Berada Dalam Firman Itu Coba Sepuluh Tidak Percayakan Engkau Bahwa Aku Di Dalam Bapak Seperti Kata Kata Saya Dan Dalam Saya Dan Bapak Di Dalam Aku Artinya Saya Ini Mengekspresikan Diri Saya Keluar Kepada Saudara Melalui Kata Kata Itu Berarti Pribadi Saya Kemampuan Saya Sifat Sifat Saya Terekspresi Melalui Kata Kata Itu Berarti Saya Di Dalam Kata 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 Saya Di Dalam Saya Nah Itulah Sebabnya Mengapa Antara Firman Dan Allah Itu Memang Beda Karena Kata Kata Wujudnya Suara Ini Saya Wujudnya Orang Pake Juga Hitam Ini Beda Memang Tapi Tidak Bisa Dipisah Tetapi Biarpun Ini Beda Kata Kata Ini Sendiri Wujud Ini Sendiri Tapi Tidak Menjadikan Ada Dua Romo Daniel Tidak Tetap Satu Sebab Firman Romo Daniel Melekat Satu Di Dalam Diri Romo Daniel Dan Firman Itu Yang Menyatakan Romo Daniel Demikianlah Firman Allah Itu Memang Beda Dengan Allah Tetapi Firman Itu Tinggal Di Dalam Allah Sehingga Memiliki Hakikat Keilahian Yang Sama Dengan Allah Berarti Hanya Ada Satu Hakikat Keilahian Kalau Hanya Ada Satu Hakikat Keilahian Biarpun Ada Dua Hipostasis Ya Bukan Dua Allah Ya Satu Sebab Hipostasis Dari Firman Ini Juga Memiliki Hakikat Keilahian Bapak Ini Jadi Hakikat Keilahian Yang Ada Bapak Itu Juga Ada Di Dalam Firman Dan Firman Itu Ada Di Dalam Diri Bapak 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 Dua Allah Demikian Juga Hal Yang Sama Berlaku Dengan Rokudus Rokudus Juga Tinggal Di Diri Bapak Yang Satu Firman Juga Tinggal Di Diri Bapak Yang Satu Bapak Ada Dalam Firman Firman Ada Dalam Bapak Rokudus Ada Dalam Bapak Bagaimana Ya karena Dikatakan Tadi Sebagaimana Rohnya Manusia Ada Banda Manusia Maka Rohnya Allah Juga Ada Di Dalam Allah Tetapi Bapak Juga Ada Dalam Rokudus Karena Bapak Mencurahkan Kasihnya Mencurahkan Kedalaman Dirinya Itu Melalui Rokudus Bagaimana Dikatakan Dalam Roma Pasal 5 Ayat 5 Roma Pasal 5 Ayat 5 Dikatakan Begini Roma 5 Ayat 5 Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Dalam Hati Kita Oleh Rokudus Allah Hadir Dalam Kasihnya Melalui Roh Ini Jadi Rokudus Ada Dalam Allah Dalam Bapak Bapak Juga Ada Dalam Rokudus Rokudus Bapak Ada Dalam Putra Putra Juga Dalam Bapak Mau Dibisa Gimana Mau Tiga Gimana Berarti Kalau Rokudus Ada Dalam Bapak Berarti Dia Memiliki Hakikat Hakikat Yang Sama Dengan Bapak Sama Dengan Seperti Halnya Firman Yang Tinggal Dalam Bapak Itu Mempunyai Hakikat Keilahian Yang Satu Dan Sama Dengan Bapak Jadi Baik Rokudus Maupun Firman Memiliki Hakikat Keilahian Yang Satu Dalam Bapak Karena Rokudus Itu Berada Dalam Bapak Firman Juga Ada Dalam Bapak Berarti Bukan Tiga Allah Karena Hakikatnya Satu Yang Satu Di Dalam Bapak Rokudus Diam Dalam Bapak Firman Diam Dalam Bapak Rokudus Diam Dalam Bapak Sekaligus Bapak Diam Dalam Firman Dan Bapak Diam Roh Dan Roh Ini Diam Dalam Firman Karena Roh Inilah Yang Menyampaikan Kasihnya Bapak Kepada Firman Berarti Dari Bapak Roh Ini Tinggal Dalam Firman Firman Ini Juga Tinggal Di Dalam Roh Karena Apa Tak Seorang Pun Yang Mengenal Kristus Kecuali Oleh Roh Kudus Jadi Roh Kudus Yang Menyatakan Firman Itu Sehingga Roh Kudus Di Dalam Roh Kudus Itulah Firman Itu Bersemayam Firman Itu Hadir Dikatakan Dalam 1 Korintus Pasal 12 Ayat Yang Ketiga 12 Ayat Yang Ketiga Karena Itu Aku Mau Meyakinkan Kamu Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Berkata Kata Oleh Roh Allah Dapat Berkata Terkutuklah Yesus Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengaku Yesus Adalah Tuhan Selain Oleh Roh Kudus Berarti Yang Membuat Orang Mengerti Siapa Yesus Itu Roh Kudus Berarti Yesus Hadir Di Dalam Roh Kudus Dimana Roh Kudus Hadir Disitulah Kristus Hadir Bagaimana Dikatakan Di Dalam Efesus Pasal 3 Ayatnya Yang Ke 19 Kita Baca Demikian Efesus Pasal 3 Ayatnya Yang Ke 19 Ayat 16 Aku Berdoa Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemuliaannya Menguatkan Dan Meneguhkan Kamu Oleh Roh Nya Di Dalam Baten Hatimu Jadi Karena Roh Itu Yang Mencurahkan Kasih Allah Maka Roh Diam Di Dalam Batin Manusia Sehingga Oleh Iman Kristus Diam Di Dalam Hatimu Jadi Ketika Roh Kudus Diam Dalam Batin Manusia Yang Hadir Adalah Kristus Berarti Di Dalam Roh Kudus Kristus Hadir Berarti Kristus Firman Ada Di Dalam Roh Ada Di Dalam Firman Demikian Maka Secara Perihorisis Bapak Dalam Putra Bapak Dalam Roh Kudus Putra Dalam Bapak Roh Kudus Dalam Bapak Roh Kudus Dalam Putra Putra Dalam Roh Kudus Satu Satu Danya Wah Kalau Roh Tidak 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 Halangannya Allah Itu Tanpa Tubuh Jadi Kita Tidak Bisa Membayangkan Keberadaan Allah Seperti Keberadaan Tubuh Ketika Kita Katakan Tiga Hipostasis Jangan Katakan Tiga Pribadi Seperti Tiga Orang Itu Bukan Bukan Itu Maksudnya Tiga Realita Konkret Di Dalam Diri Allah Yang Satu Yang Mempunyai Satu Hakikat Keilahian Yang Tinggal Di Dalam Diri Bapak Sendiri Tapi Juga Dalam Firman Dan Juga Dalam Roh Sebab Firman Dan Roh Tinggal Di Dalam Bapak Sehingga Bapak Ada Dalam Firman Bapak Dalam Roh Firman Dalam Bapak Roh Dalam Bapak Nah Roh Dalam Firman Firman Dalam Roh Mau Dipisa Gimana Tidak Bisa Bahwa Pada Akhirnya Ada Ada Allah Ya Saya Katakan Kesadaran Itu Dalam Artian Begini Kalau Allah Itu Dikatakan Mengasihi Dan Putra Tau Dikasihi Oleh Allah Coba Kita Baca Ya Mengasihi Ini Tindak Kesadaran Atau Nggak Pak Tindak Kesadaran Tapi Apa Sama Dengan Kesadaran Manusia Ya Nggak Allah Tindak Sama Dengan Manusia Jadi Keberadaan Ini Jangan Tidak Bisa Dikatakan Dengan Kata Bagaimana Otak Kita Nggak Sampai Mengenai Keberadaan Allah Yang Satu Mendiami Yang Lain Hanya Kita Lihat Memang Dalam Hakikatnya Allah Firmannya Dan Rohnya Hanya Satu Keilahian Dalam Hubungannya Satu Mendiami Yang Lain Secara Tidak Terpisahkan Ya Satu Disitu Dalam Sifat Sifat Sifatnya Juga Hanya Ada Satu Kemuliaan Yang Dibilih Bapak Melalui Firmannya Oleh Rohnya Hanya Ada Satu Kekuasaan Yang Dijalan Oleh Bapak Melalui Firmannya Dalam Rohnya Hanya Hanya Ada Satu Rencana Yang Direncanakan Bapak Dijalankan Oleh Putranya Atau Firmannya Dan Disempurnakan Oleh Rohnya Jadi Dalam Segala Hal Allah Selalu Bekerja Melalui Firman Dan Roh Tidak Bisa Terpisah Karena Bapak Putra Roh Mempunyai Hanya Satu Kehendak Hanya Punya Satu Ya Dalam Tantang Kutip Ini Bahasanya Manusia Lagi Satu Pikiran Putra Dan Roh Kudus Ini Disatukan Dengan Kasih Dimana Bapak Mengasih Firman Firman Mengasih Bapak Seperti Yang kita Baca Di dalam Yohanes Pasal 17 Ayat Yang 24 Kecuali Kalau Ada Tiga Esensi Ilahi Yang Beda Bapak Esensi Ilah Beda Firman Esensi Ilah Beda Roh Kudus Esensi Ilah Beda Berarti Ini Ada Tiga Ilah Politeisme Kurang Tidak Firman Ada Dalam Bapak Mempunyai Ambil Bagian Esensi Ilahi Yang Satu Yang Sama Roh Juga Begitu Ambil Bagian Esensi Ilahi Yang Sama Ada Satu Esensi Ilahi Gimana Ada Tiga Allah Ya Kan Seperti Kata-kata Saya Mengambil Kemanusiaan Saya Juga Roh Saya Juga Karena Tinggal Satu Di Dalam Saya Tidak Ada Tiga Allah Hanya Kata Istilah Hipostasis Ini Untuk Menegaskan Beda Dengan Rohnya Dengan Kata-katanya Manusianya Berwujud Suara Kata-katanya Allah Ini Ternyata Mempunyai Realite Konkret Sehingga Ada Relasi Antara Allah Dan Firman Yaitu Relasi Kasih Dikatakan Yohanes 17 Ayat Yang Ke 24 Yohanes 17 Ayat Yang Ke 24 Dikatakan Ya Bapak Aku Mau Supaya Dimanapun Aku Berada Mereka Juga Berada Bersama Sama Dengan Aku Mereka Yang Telah Kemberikan Kepadaku Agar Mereka Memandang Kemuliaanku Yang Telah Kemberikan Kepadaku Sebab Engkau Telah Mengasih Aku Sebelum Dunia Dijadikan Bentuk Kasihnya Bapak Di dalam Dirinya Ini Kepada Firmannya Ini Ya Tentulah Beda Dengan Bentuk Kasih Kita Nah Tetapi Ini Menunjukkan Bahwa Allah Itu Cukup Pada Dirinya Sendiri Tidak Membutuhkan Orang Di luar Kalau Kita Membutuhkan Untuk Pengasih Harus Ada Orang Lain Kita Kasih Di dalam Allah Tidak Karena Yang Dikasih Adalah Firman Yang Juga Ada Di Dalam Dirinya Dan Yang Mencurahkan Kasih Adalah Roh Yang Juga Ada Di Dalam Dirinya Sehinggalah Yang Satu Ini Cukup Pada Dirinya Sendiri Berdiri Atas Dirinya Sendiri Kalau Menggunakan Bahasa Ilmu Kalam Islam Itu Namanya Iyamu Binafsihi Berdiri Pada Dirinya Sendiri Tidak Butuh Yang Lain Jadi Hipostasis Bapak Ini Hipostasis Firman Ini Menunjukkan Kemah Cukupan Allah Dia Tidak Membutuhkan Aku Di Luar Dirinya Engkau Di Luar Dirinya Untuk Menyatakan Dirinya Aku Kalau Dalam Dirinya Tidak Ada Yang Dapat Mengatakan Engkau Atau Aku Berarti Allah Harus Membutuhkan Sesuatu Di Luarnya Jadi Allah Tidak Sempurna Nah Inilah Kesempurnaan Allah Menunjukkan Bahwa Dalam Dirinya Sudah Cukup Ada Aku Ada Kamu Ada Dia 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 Rok Kudus Akunya Adalah Bapak Engkau Adalah Firman Dia Rok Kudus Untuk Di Dalam Dirinya Sendiri Yang Esa Itu Nah Inilah Yang Membedakan Allah Dengan Kita Jangan Disamakan Persis Seperti Kita Apalagi Kata Pribadi Jangan Dimengerikan Seperti Individu Individu Yang Terpisah Tidak Pribadi Yang Menterjemahkan Kata Hipostasis Itu Hanya Menunjukkan Realita Konkret Dari Firman Maupun Allah Itu Sendiri Maupun Rohnya Yang Baik Firman Maupun Roh Ada Di Dalam Allah Sehingga Memiliki Satu Hakikat Keilahian Dan Satu Mendiami Yang Lain Sehingga Biarpun Kelihatannya Tiga Bahasanya Tiga Tetapi Sebenarnya Mereka Tidak Bisa Dipisah Gimana Satu Mendiami Yang Lain Dipisah Gimana Dan Ini Dalam Dunia Manusia Tidak Ada Seperti Itu Ini Bukan Tidak Masuk Akal Ini Memang Keberadaan Yang Beda Allah Tidak Sama Dengan Kita Jangan Dipaksakan Untuk Sama Tapi Kalau Kita Paksakan Untuk Sama Akhirnya Kita Membuat Allah Menurut Gambarkan Rupa Kita Itu Jadi Berhala Nanti Dan Ini Bukan Politisme Karena Hanya Ada Satu Hakikat Keilahian Ada Satu Kehendak Ada Satu Kuasa Ada Satu Kemuliaan Semuanya Serba Satu Yang Dimiliki Oleh Bapak Firman Dan Rokudo Secara Bersama Di Dalam Dirinya Yang Satu Jadi Disini Tidak Ada Tiga Tuhan Tiga Ilah Tidak Ada Politeisme Yang Adalah Keesaan Yang Bersifat Tritunggal Sebab Kalau Allah Tidak Terkunggal Dalam Tidak Punya Firman Dia Mencipta Melalui Apa Melalui Kuasa Melalui Kuasa Tapi Kuasanya Dizalurkan Oleh Apa Bahkan Dalam Magam Islam Dikatakan Allah Menciptakan Melalui Kata-kata Kun Fayakun Jadilah Maka Jadi Itu Firman Dikatakan Juga Bahwa Allah Itu Memiliki Roh Roh Yang Dicurahkan Ruhu Minhu Katanya Roh Yang Daripadanya Berarti Ada Ini Baikpun Dalam Agama Islam Sestrik Striknya Agama Islam Tentang Tauhid Tapi pada Akhirnya Harus Mengatui Allah Ada Firman Allah Ada Kudrat Kuasanya Yang Kita Sebut Sebagai Roh Kudus Kudrat Kuasa Allah Ada Dalam Allah Kalimat Allah Juga Ada Dalam Allah Dengan Demikian Tidak Ada Tiga Allah Tidak Ada Tiga Politesum Maksud Karena Hipostasis Hipostasis Itu bukan Pribadi Individu Terpisah Pisah Hipostasis Itu hanya Untuk Menegahkan Realita Konkret Daripada Firman Realita Konkret Daripada Roh Yang Ada Di Dalam Dunia Allah Yang Saitu Nah Demikian Saudara Saster John Maupun Saudara Justisio Apa yang Dapat Saya Terangkan Tentang Pertanyaan Saudara Terima kasih Tuhan